Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Martabat roh lebih tinggi dari martabat malaikat. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, bismillahirrohmanirrohim. Esensi roh Setiap manusia diberikan oleh Allah dengan roh. Dengan adanya roh, maka manusia Bisa bergerak Bisa berpikir dan bertafakur Bisa bercita-cita Bisa berperasaan Bisa mendengar, melihat dan berbicara Bisa berkesadaran dan berpengertian Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Jadi hakikatnya adalah Roh adalah ciptaan Allah Roh menyimpan rahasia Allah yaitu Sirullah Roh adalah kudrat Allah pada ciptaannya Roh kita itulah yang sebenar-benarnya mengenal Allah Roh kita yang sebenarnya sangat cinta kepada Allah SWT Roh pernah bertemu dengan Allah di alamnya Roh berjanji dengan kalimah syahadat La ilaha ila Allah di alamnya Alastu birobikum kolubala syahidna Dan, ingatlah Ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka Seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab Betul, engkau Tuhan kami Kami menjadi saksi Kami lakukan yang demikian itu Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam Adalah orang-orang yang lengah terhadap ini Keesaan Tuhan Nah para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin Roh membawa janji sujud dan patuh kepada Allah di alamnya Roh bergerak cepat Roh memiliki kemampuan tanpa batas Roh itu hidup dan tidak mati Roh itu kekal Roh adalah limpahan dari yang maha hidup yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Roh melihat dengan mata basi roh Hakikatnya Roh kita itu zat diri kita sebenar-benarnya yang dicipta oleh Allah Untuk menyembah zat yang maha esa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah dan roh adalah dua zat yang berbeda yaitu Satu zat yang mencipta dan dua zat yang dicipta Zat yang mencipta yaitu Allah yang disembah Sedangkan zat yang dicipta yaitu roh yang menyembah Allah itu hidup Allah memiliki sifat hayat Maka hidup Roh kita adalah limpahan dari hayat Allah Roh juga disebut bayangan yang maha hidup Roh adalah bayangan dari sang pemilik bayangan Sang pemilik bayangan itulah Allah subhanahu wa ta'ala Roh kita ibarat bayangan Allah Demikianlah pendapat para sufi Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Roh adalah martabat yang sangat tinggi di mata Allah Melebihi tingginya martabat malaikat Inilah roh yang selalu mengingat Allah Atau dzikrullah Jadi seolah-olah tugasnya hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saja Jadi seolah-olah makan minumnya adalah dzikrullah saja Roh yang suci selalu senantiasa mentauhidkan Allah yang maha suci Roh sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Roh itu amat memerlukan jasad Karena dengan jasad Roh dapat beribadat kepada Allah dengan sempurna Dan tanpa jasad Roh tidak dapat beribadat kepada Allah dengan sempurna Roh selalu senantiasa memuja dan memuji Allah Allah itu adalah kekasihnya Cukuplah hanya Allah itu bagi roh Tiada yang lain La ilaha ila Allah Bahwa aku kita adalah roh yang datang dari Allah Hidup bersama Allah Dan kembalilah kepada Allah Allah adalah tujuan hidup kita yang sebenarnya Aku kita adalah roh kita Yaitu diri kita yang sejati Aku atau roh itulah yang bisa benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bukan batang tubuh atau badan kasar atau jasmani palsu yang mengenal Allah Tetapi melalui rohlah kita mengenal Allah Roh kita ialah wadah Allah Mentajalikan atau menzuhirkan dirinya kepada kita Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Roh kita sebenarnya ialah diri makrifat kita Roh memiliki kesadaran Kesadaran tentang wujud Allah dan sifat-sifat Allah di alam semesta raya Pada aku roh, bahwa Allah itu batin, dan aku itu zohirnya Allah itu hakikat Aku, roh, itu bayangannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu asli dan aku, roh, adalah palsunya Allah itu dalang dan aku, roh, adalah wayangnya Gerak aku, roh, karena digerakkan oleh Allah Nah para pecinta dan para subscriber youtube perjalanan batin Kiranya cukup sekian dulu Silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video kajian terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton